Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umrit dunia wad-din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita umur yang panjang hingga saat ini Semoga kita semua yang hadir disini tidak memiliki sifat kufur Salawat berbingkai salam senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Rasul kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, para sahabatnya, hadirin, serta umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya Amin ya rabbal alamin Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan cerama yang berjudul Hikmah berpuasa di bulan ramadhan Sebelum masuk pada inti cerama Saya ingin menyampaikan sedikit hal-hal yang tidak didapatkan saat berpuasa Kecuali yang didapatkan hanya lapar dan haus saja Betapa banyak orang yang berpuasa Tetapi mereka tidak mendapatkan apapun Kecuali yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus saja Siapakah mereka Mereka adalah orang yang tidak mampu menjaga lisan mereka Siapakah mereka Mereka adalah orang yang tidak mampu menjaga pandangan mata mereka Siapakah mereka Mereka adalah orang yang tidak mampu menjaga hati dan pikiran mereka Siapakah mereka Mereka adalah orang yang tidak bisa menahan diri untuk menonton gosip Siapakah mereka Mereka adalah orang yang suka membicarakan aib orang lain Semoga kita semua yang hadir disini tidak menjadi salah satu dari golongan tersebut Amin ya Rabbal Alamin Maha suci Allah yang telah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan Kewajiban berpuasa tidak banyak bebannya kepada umat sejak ini saja Akan tetapi kepada umat sebelum-sebelumnya Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikum usia Kama kutiba ala lazina min qabalikum la'allakum tattaqun Artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Mahasirun muslimin rahimakumullah Setiap perintah yang diberikan kepada Allah Bukanlah untuk menyakiti ataupun menyiksa Akan tetapi pasti ada hikmah di tiap-tiap perintahnya Ada pun tiga hikmah berpuasa di bulan Ramadan Yakni yang pertama yaitu tasihul jims Tasihul jims adalah menyehatkan badan Jadikan tubuh kita yang jika digunakan terus-menerus Akan mengalami kerusakan Maka dengan berpuasalah tubuh kita akan menjadi lebih sehat Yang kedua yaitu dorajatul muntahid Dorajatul muntahid adalah meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT Ketika melaksanakan puasa bukan hanya tidak makan dan minum saja Akan tetapi kita harus menjaga diri kita dari perbuatan kemungkaran yang senantiasa Menghancurkan amal kebaikan kita Dan yang ketiga yaitu Mawaddatul bayi nal muslimin Mawaddatul bayi nal muslimin adalah sikap saling mencintai sesama muslim Dan rasa peduli terhadap saudara kita yang kurang mampu Hadirin rohimakumullah Setiap perintah yang diberikan oleh Allah kepada umat muslimin Tidak ada satupun yang tidak memiliki hikmah Di momentum bulan suci ramadhan kali ini Marilah kita sama-sama melakukan amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya Semoga kita semua yang hadir disini Menjadi salah seorang yang senantiasa dirinduhkan oleh surganya Allah Amin amin ya rabbal alamin Akhir kata Yang jauh itu waktu Yang dekat itu kematian Yang mudah itu berbuat dosa Yang besar itu hawa nafsu Yang panjang itu amal soleh Dan yang indah itu saling memaafkan Semoga kita semua yang hadir disini Insya Allah kita semua akan dipertemukan kembali Di ramadhan berikutnya Dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya rabbal alamin Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin amin ya rabbal alamin